Halo selamat pagi, jumpa lagi dengan saya seni ke Eko, dokter saya Kali ini saya akan bagitahu macam mana cara masak tempe sama tauke atau moving sprout ya Macam ini, saya perlihatkan bahan yang saya akan masak Tempe sama tauke ya, mari saya perlihatkan barangnya Oke, ini ialah tempe, tempe black bean organik yang saya sudah masak separuh masaknya Ini satu tempe pun boleh, dua tempe boleh, tinggal berapa orang yang mau makan Dan tauke, sedikit tauke macam ini Dan lagi ingredient kita ada shy can atau celery yang potong habis macam ini Dan ini jenis for anger bean yang saya potong kecil juga macam ini Nah, yang ini sedikit monkey head mushroom, saya potong kecil-kecil saja ya Dan sedikit ginger, macam ginger sedikit saja ya Ini untuk campurannya Dan sedikit seasoning mushroom powder Sedikit sisat garam dan sama sedikit sukar sedikit saja ya Nanti saya akan perlihatkan cara masaknya Sekarang saya akan perlihatkan cara masaknya Sekarang saya akan perlihatkan cara masaknya juga ya Kita taruh sedikit Sedikit minyak dulu Biar jangan biar panas sedikit saja Sedikit saja minyaknya ya Lepas itu kita masukkan yang ini dulu Tiga bahan ini Salary, foe anger bean Dan sedikit monkey head mushroom Kita akan masukkan dulu ya Bersama ginger yang sedikit saja Kita tumis dulu ini ya Kita tumis sekejap Sampai dia masaknya Masak-masak-masak dulu sekejap Lepas itu nanti kita akan masukkan simpen ini Sekarang di dalamnya Kita boleh masukkan sekali Dan kita masukkan mushroom powdernya Ke dalam Dan sedikit sisatnya Sini sama Prosedur yang sangat sedikit ini ya Cuma kita masukkan sudah Tinggal ini irung belas Ini yang last kita masukkan ya Selanjutnya kita masukkan tau genya Kita masukkan sedikit saja air 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 karena tauke cepat lembut ya dan sudah siap kita maka saya akan perlihatkan ke depan sini ya panik sudah siap hasilnya tauke mp saikan dan poeng dekirnya sangat fresh kalau mau ditambah cili sedikit pun boleh karena ini saya tak mau pedas saya tak mau tambah cili saya akan ambasin rasanya sekejap rasanya itu sangat sedap wangi itu saleri atau saikan ya dia sangat mes ini ini untuk hasilnya yang sudah siapin dimakan ini ya dia sangat sedap ini boleh dicoba di rumah ya ingredientnya yang sangat senang dan simpel ya oke terima kasih dan jumpa lagi dengan saya saya ini di ikod dapurku dengan menu yang akan saya buat nanti jumpa lagi selamat menikmati